Ah, Tangerang, Selatan, Jakarta lagi panas banget Udah kayak produk barunya Apple Well, halo semua, selamat datang kembali di iCheck Live Saya Indra, dan dalam video kali ini ya Kita akan membahas seputar permasalahan isu-isu yang beredar Mengenai iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max Yaitu permasalahan overheat Khusus yang berkata bahwa iPhone yang paling baru adalah overheating Ya, ini adalah iPhone 15 Ini baru saja beberapa minggu lalu And now some users say they can feel it getting too hot It's spending so much money People were unhappy with the way the new iPhone 15 model was heating up So, ikut terus video ini, saya Indra, let's get started Intro Oke, jadi isu overheat ini itu awal-awal muncul sekitar 2-3 harian saat iPhone 15 series dirilis di seluruh dunia di tanggal 22 kemarin Dan ada beberapa laporan dari user yang katanya mengalami overheat pada iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max-nya Pada saat mengambil foto, mengambil video, atau bahkan lagi diem disimpen di dalam saku celana Dan kayaknya nggak cuma itu ya Isunya tuh katanya kalau lagi dipakai gaming, mengalami kepanasan juga Pokoknya ya garis besarnya adalah overheat Dan selang beberapa hari, ternyata Apple langsung merespon isu tersebut secara official ini ya Ini langsung dari Apple-nya Apple mengonfirmasi isu overheat pada iPhone 15 Pro line-up terbaru mereka di tahun 2023 ini Namun dia bilang itu bukan karena material bodi titanium yang mereka gunakan pada Pro line-up iPhone 15 series mereka Karena memang banyak juga di luar sana yang berspekulasi apakah ini karena material titanium terbaru Apple yang memang menjadi material utama di Pro line-up iPhone 15 series-nya mereka Dan dari klaimnya Apple, katanya sih ini bukan karena titanium material yang mereka gunakan ataupun hardware issue Melainkan yang menyebabkan isu overheat ini adalah bug software Ya, software atau aplikasi katanya begitu Aplikasi yang dibahas ini meliputi aplikasi pihak ketiga Seperti Instagram, Uber, terus game juga ada Asphalt 9 Legend, terus KT Google Maps Juga yang memang belum nge-patch aplikasinya untuk full support ke iPhone 15 Pro line-up-nya Apple Atau ke chipset A17 Pro-nya mereka Apakah Apple lagi beralasan? Lagi menggocek? Atau bagaimana? Kita bahas itu setelah ini ya, biar gue selesain dulu studi kasusnya dulu Nah, solusi dari official Apple-nya mereka bilang katanya akan merilis dalam waktu dekat ini Update-an iOS 17.0.3 Karena sekarang tuh terakhir 17.0.2 terakhir ya Pokoknya mereka tuh kayak lagi, wah kejar banget dah Katanya sih, rilisnya itu bakal di sekitaran minggu-minggu ini atau next week gitu Jadi ditunggu aja buat temen-temen yang pake iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max Mungkin yang mengeluhkan juga soal isu overheat ini Update itu bakal jadi update yang sangat penting Dan menurut laporannya, Apple bilang katanya mereka gak akan nurunin performance dari chipset A17 Mengenai perbaikan bug temperatur di device iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max ini Apple juga bilang katanya isu ini masuk dalam kategori safety risk ya Dan untuk kedepannya ini gak akan memberikan efek atau impact apapun Untuk pemakaian jangka panjang dari iPhone itu sendiri Jadi menurut laporan ini tuh Apple terlihat kayak lagi nenangin gitu ya Karena memang cukup heboh kemarin Well, kalau kalian tanya pendapat gue soal isu overheat ini Jujur ini juga baru pertama kali terjadi ya Maksud gue yang bener-bener heboh tuh baru kali ini Mungkin karena timingnya bertepatan sama iPhone-nya yang baru rilis Lalu kira-kira apa yang bisa menyebabkan overheat ini? Well, kalau kita lihat dari statementnya Apple Menurut gue itu sangat make sense sekali Jangankan setiap ada iPhone baru ya Setiap ada update-an OS baru Itu kita harus menunggu third-party application Aplikasi pihak ketiga yang sering kita gunakan itu Untuk nge-patch aplikasinya biar support ke operating system yang baru Apalagi kalau ini kita berbicara device baru Ada chipset baru, A17 Pro ya kan Karena memang kemarin tuh yang heboh cuma yang di pro lenap aja Untuk yang di base model gue kurang tahu deh Yang jelas kalau kalian lihat berita tuh rata-rata iPhone 15 Pro Yang mana chipsetnya itu chipset baru A17 Pro Jadi ingat baik-baik perkataan gue ini Saat ada iPhone baru Saat ada update-an OS baru Kalian tuh harus sering-sering ngecek ke app store kalian Untuk selalu nge-update aplikasi third-party-nya Karena ada alasan khusus pihak ketiga aplikasi Nge-patch aplikasinya atau software-nya Itu pasti untuk bug fix, lalu untuk compatibility yang jauh lebih sempurna Ke operating system maupun ke new device-nya Jadi mungkin mereka di luar sana mengalami overheat itu ya Karena aplikasinya maybe running background, ngebug gitu ya Kayak udah kalian close gitu ya Stay di multitasking Tapi dia kayak ada something yang running Lalu berikutnya adalah suhu Ini sangat penting sekali Karena suhu di sekitar sangat mempengaruhi kinerja iPhone kita Kalau misalnya iPhone-nya adem ya kayak PC aja lah Atau kayak laptop gaming gitu Kalau lagi adem ya ngacir aja Tapi kalau misalnya lagi panas Fan-nya akan bekerja begitu keras Ini kursus untuk laptop atau PC ya Untuk di iPhone kalau temperaturnya tinggi Kalau lagi pake gaming gitu misalnya Otomatis yang bocor adalah baterai gitu Jadi lebih boros lagi gitu Nah tentu isu overheat ini Nggak cuma menyerang di iPhone 15 Pro Di 15 Pro Max aja Gue juga udah sering banget bahas Soal temperatur overheat ini Biasanya nempel-nempel sama tips baterai yang gue berikan gitu ya Jadi mungkin buat temen-temen yang pake iPhone 13 Pro 14 Pro Ataupun yang best model sekalipun Juga punya kemungkinan kena isu overheat ini Karena 3 bulan 4 bulan lalu tuh ada temen gue Dia tuh anak sepeda gitu kan Tiap pagi tuh suka ngiter-ngiter bintaro Dan dia nanya Ini iPhone gue kenapa nih Ada temperatur notification yang di lock screen itu iPhone lo nggak bisa dipake Harus tunggu adem dulu baru bisa dipake lagi Nah itu adalah fitur safety-nya Apple sebenernya Jadi biar aman Itu iPhone-nya bener-bener kayak di freeze sama Apple Nggak bisa dioperasikan Sampai temperaturnya kembali normal Saat udah normal baru bisa dioperasikan Karena kalau nggak ada fitur temperatur notification itu Waduh mungkin efeknya akan jauh lebih buruk Nah balik lagi ke temen gue ini Dia itu jadi kalau naik sepeda itu kan Ada aplikasi yang connect ke jam Yang dari iPhone Itu kayak nge-track rute lu gitu ya Dan itu kan running background gitu Dan kondisinya Dia kalau nggak salah itu jam 10, jam 11 Jadi kejemur gitu ya Di celana dia Celana pesepeda yang ketat itu Jadi kena sinar matahari langsung Jadilah iPhone-nya overheat Kalau nggak salah iPhone-nya 12 Pro Atau 11 Pro Gue lupa Nah buat temen-temen Preventifnya gimana nih Biar nggak overheat Yang jelas jangan taruh iPhone kalian Simpen iPhone kalian Yang kena sinar matahari secara langsung Contoh iPhone ketinggalan di mobil Atau taruh di dashboard depan gitu ya kan Atau di teras rumah Yang memang kena sinar matahari langsung Itu bakalan panas banget Kalian pasti pernah lah ngalamin itu Dan tentunya Kalau misalnya iPhone kalian lagi kejemur gitu ya Jangan coba-coba untuk editing LumaFusion gitu 4K Atau mungkin main game-game berat Main game-game yang pake Selular data gitu kan Itu pasti auto panas Nah mungkin kalian ada juga yang tanya nih Gimana bang kalau main game sambil di-charge Apakah aman gitu kan Well sebenernya Kalau misalnya Game-nya itu tidak berat-berat amat Atau suhu di ruangan kalian ini cukup oke Ada AC gitu ya Adem lah minimal gitu Menurut gue sih fine-fine aja Main game sambil nge-charge Yang bahaya adalah Game yang kalian mainin itu berat Terus suhu di ruangan kalian itu Emang lagi panas lah Katakan 32-33 derajat celcius Begitu Lalu kalian cas iPhone kalian panas Otomatis kalau iPhone panas Kinerja chipset semakin gila lagi Dan nyedot baterai lagi Terus kalian colok Coloknya juga gak sesuai dengan Daya yang diperlukan Ya kalau udah begitu ya Amsyong Jadi intinya Kalau misalnya kalian main game Dan kalian cas Kalian rasa Gak kerasa anget-anget That's oke lah Tapi kalau misalnya kalian cas Mulai-mulai kerasa anget Ya mendingan copot Pake aja sampai lowbat 10%-5% Baru kalian colok gitu Dan biasanya nih ya Yang kena itu Pake MagSafe Powerbank Wireless MagSafe Kalau misalnya siang-siang Kalau misalnya di luar gitu ya Kemarin gue kena deh Di Singapura itu Kalau gak salah ya Sore-sore Itu di 50% Tau-tau ada tulisan Charging on hold Karena temperatur gitu Dan oh yaudah Oke gue copot Sampai iPhone gue adem lagi Kalau misalnya mau gue lanjutin cas Gue cas lagi Kalau misalnya ntar nunggu di hotel Biar wired aja gitu Karena MagSafe Wireless charging Lebih berpotensi memberikan Temperatur yang tinggi ya Ketimbang dengan menggunakan Wired atau charger berkabel Ya mungkin itu aja yang bisa gue bahas Soal isu overheat ya Tentu gue bikinin video ini Khusus buat teman-teman Yang mungkin di luar sana Jadi takut nih Jadi ragu untuk Pake iPhone 15 Pro Atau 15 Pro Max gitu ya Tentunya di samping itu Juga ada beberapa isu-isu Yang sering banget Gue bacain di komen Di antaranya ya Soal backglass iPhone 15 Pro Dan Pro Max Yang katanya ringkih banget Dan ini akan kita bahas Nanti pada saat full review Dan sengaja untuk full review I Check Live bulan ini itu Nggak langsung rilis Pada saat iPhone-nya rilis Kayak di tahun-tahun lalu Tapi gue akan pake dulu iPhone-nya sebulan Baru gue bikinin full review-nya Jadi biar gue bisa merasakan Secara langsung full sebulan Gimana kesan-kesan gue Pake iPhone 15 Pro Max Di tahun 2023 ini So silahkan komentar di bawah ya Buat kalian yang mungkin juga Ingin memberikan penjelasan-penjelasan Seputar overheat Atau mungkin buat kalian yang ingin Berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya Silahkan komentar aja di bawah Please like and share this video Subscribe juga untuk yang belum Biar nggak ketinggalan video-video terbaru Seputar Apple device dari I Check Live Dan kita ketemu lagi di video berikutnya Saya Indra Until next time Goodbye Sub indo by broth3rmax